Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengatakan bahwa the worst is over atau yang terburuk telah berlalu. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Ada berita di mediaindonesia.com. Indonesia mencatatkan resesi pertamanya sejak krisis keuangan Asia yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada 1997. Diketahui, kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2020 tercatat minus 3,49 persen secara year on year. Produk domestik bruto turun 3,2 persen pada kuartal ketiga dari tahun sebelumnya. Hal itu menurut perkiraan median dari 27 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg. Kontraksi selama 2 triwulan berturut-turut atau yang disebut pertumbuhan negatif menandakan Indonesia masuk ke jurang resesi. Rebound diperkirakan akan dangkal dan tidak merata dengan Indonesia yang masih berjuang untuk menahan perkembangan pandemi. Hal itu dikemukakan oleh Faiz Naguta, seorang ekonom di Bova Securities Incorporated, Singapura pada Kamis 5 November lalu. Terdengar sungguh mengerikan ya resesi itu. Namun benarkah ekonomi Indonesia tengah masuk ke jurang? Memang betul ekonomi Indonesia tengah resesi. Hal itu diamini oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 secara tahunan tercatat tumbuh minus 3,49 persen. Meski masih berada di zona negatif, pertumbuhan minus itu ternyata jauh lebih baik jika dibandingkan dengan posisi pertumbuhan triwulan 2 2020 yang minus 5,32 persen secara year on year. Menurut Kepala BPS Suharyanto, dari angka tersebut terlihat adanya perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan 2 lalu. Yang menarik, pertumbuhan triwulan 3 ekonomi ini jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau quarter to quarter, itu mencapai 5,05 persen. Menurut Suharyanto, pertumbuhan secara Q2Q yang mencapai 5,05 persen itu bisa menjadi modal yang baik dalam pemulihan ekonomi di triwulan 4 2020. Secara quarter to quarter pula, 17 sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Contohnya, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 24,28 persen. Lalu diikuti oleh sektor akomodasi makan dan minum yang tumbuh 14,79 persen di triwulan 3 2020. Ini dipicu oleh penambahan perjalanan beberapa moda transportasi karena adanya pelonggaran PSBB. Sehingga ada peningkatan diokupansi berbagai hotel dan restoran, jelas Suharyanto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun dalam persetement pertumbuhan ekonomi di hari yang sama pun menyebut bahwa the worst is over. Atau yang terburuk telah berlalu. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2020 minus 3,49 persen secara year on year. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dari triwulan 2 sebesar minus 5,32 persen telah menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah atau turning point. Aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif. Menurut Sri Mulyani, perbaikan perekonomian terjadi karena penyerapan belanja negara sudah tumbuh 15,5 persen. Ini ditopang oleh realisasi berbagai bantuan sosial dan dukungan dunia usaha termasuk UMKM. Akselerasi belanja penegara pun membuat pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 9,8 persen secara year on year. Angka ini meningkat tajam dibandingkan triwulan 2 yang negatif cukup dalam di minus 6,9 persen. Titik balik aktivitas ekonomi juga tercermin dari data administrasi penerimaan perpajakan. Pertumbuhan penerimaan pajak bulanan yang mengalami penurunan paling tajam di bulan Mei telah menunjukkan tren perbaikan hingga akhir triwulan 3 2020. Kedepan, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya akselerasi PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional, terutama akselerasi belanja pemerintah daerah pada triwulan 3 yang baru mencapai 53,3 persen dari total nasional anggaran belanja dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar 1.080,71 triliun. Ekonomi di daerah memang harus terus didorong untuk bergerak. Berbagai cara terus dilakukan untuk memulihkan ekonomi. Contohnya, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia meluncurkan program jaring sosial padat di Desa Sinangjaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program itu cukup penting karena pandemi COVID yang berlangsung hampir 9 bulan ini membuat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,7 juta orang. Di daerah lain, pemerintah kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan Kooperasi UMKM dan Perindustrian menggelar program Cimahi Small Business Innovation atau CBSI Competition. Ini untuk membangkitkan pelaku usaha mikro. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah lain lagi. Mereka menggelar pasar murah, salah satunya di lapangan bola di Kelurahan Nuno, Kecamatan Tatangga, Palu. Di Bali, Wakil Gubernur Cokorda Oka Artar dan Nasukawati terus menyemangati warga dan pelaku usaha untuk bangkit. Sehingga ekonomi bisa berjalan normal kembali. Di Bali, Badan Pusat Statistik memang mencatat pertumbuhan PDB kuartal 3-nya mengalami kontraksi hingga minus 12,28 persen. Angka itu jauh lebih dalam daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Semua komponen masyarakat harus tumbuh bersatu padu. Kita harus optimistis ekonomi bisa tumbuh, kata Wagub Bali. Kalangan pengusaha pun menyebut resesi perekonomian tidak perlu dikhawatirkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Hariyadi Sukamdani menilai resesi yang dialami Indonesia akibat COVID-19 jangan dimaknai terlalu dalam. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI tersebut juga meyakini pada kuartal 4, pertumbuhan ekonomi mungkin masih akan minus, tapi terus membaik dan menunjukkan tren yang positif. Untuk menghadapi masa transisi pada 2021 sendiri, Hariyadi berharap keberhasilan pemerintah bersama ilmuwan dunia untuk menemukan vaksin COVID-19 sehingga akan mempercepat pemulihan. Pada 2021, perekonomian Indonesia dinilai akan pulih karena cara berpikir masyarakatnya kini lebih optimistis dan berani dalam melakukan kegiatan ekonominya. Sebagai motor penggerak perekonomian saat ini, pemerintah juga harus menurunkan angka penularan COVID-19. Pemerintah menyebut akan terus memperkuat sistem kesehatan, menurunkan testing, tracing, dan treatment atau 3T. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengatakan telah menyiapkan dana sebesar 34,23 triliun yang terdiri dari 5 triliun tahun ini dan 29,23 triliun tahun depan dalam rangka pengadaan vaksin COVID-19 serta vaksinasi. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Hal itu tentunya tidak sulit, namun harus dilakukan dengan disiplin, yaitu masyarakat harus tetap memastikan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Kita semua berharap ekonomi dapat segera pulih, sebab hal itu bukan hanya membuat angka statistik menjadi positif, melainkan memberikan dampak ikutan yang lebih besar pengaruhnya ke masyarakat. Terima kasih telah menonton!